Intro Ya lo kembali lagi di channel penggepung mobil Kalau kemarin kita dapet Porsche GT3 Sekarang kita dapet lagi mobil mahal lagi M4, tapi ini bukan sekedar M4 Ini adalah M4 Competition Ya ini adalah M4 Competition Ini generasi kedua ya ngomongnya ya Kalau udah M4 berarti 2 pintu coupe Ini mesinnya 3000 cc inline 6 twin turbo Kalau kita lihat dari depan Ini banyak yang komen ya Ini grillnya kok kayak gini gitu Kegedean grillnya kayak Kita lagi kayak gini gitu Tapi enggak Ini kalau kita lihat aslinya Ini tuh serem banget gahar banget Menandakan dia sporty banget nih mobil Baik lagi kalau misalnya warna mobil ini Warna ijo terang, ijo lemon tuh, acid green Terus ijo yang satu lagi yang terang Atau warna putih Itu bakal kelihatan gede banget Tapi ini kelihatannya pas Karena warnanya hitam Ini tuh enggak aneh Jadi BMW itu memang Lobang 2 ini udah khas banget Dari tahun 1930an Memang udah kayak gitu Cuma mungkin kita taunya Grillnya tuh yang masih kayak yang Model E30 atau E36 Kalau dari kamera aneh Keliatannya ini enggak aneh Ini tuh kelihatannya serem banget gahar Oke Modifikasi yang dilakukan dari mobil ini Velgnya udah menggunakan HRE303 Velgnya di depan menggunakan ring 20 Bannya 275-30 Ini semua ban ini kontinental Bagian belakangnya Dia inchnya lebih gede Ini pake yang 21 ya 295-25 Ring 21 Gile Serem banget nih Nah ini kalo kita liat Spoiler belakangnya Ini udah pake Akrapovic ya Aftermarketnya dari Akrapovic Terus abis itu Kenalpotnya sudah full system Dari Akrapovic Jadi nanti kita dengerin ya Suaranya Menggelegar sekali Atapnya ini sudah karbon Dari bawaan mobil Spionnya juga karbon Ini ada tulisan emblem M4 Competition Ini juga udah karbon Nah modifikasinya ini ada sedikit Dikasih emblem-emblem karbon Dari R44 Ini ya dari depan lipsnya Ada kanat-kanatnya Side skirtnya juga Kalo kalian punya M4 Kalian tuh gak usah Modif terlalu banyak Cukup Velaknya aja yang diganti Karena velaknya standarnya Kayak kurang gimana gitu ya Tapi ini pemilihan warnanya Juga udah oke Nah Lampunya nih Lampunya ini Jadi kalo M4 itu ada modul Jadi kalo modulnya diganti aja Itu udah cakep banget Nanti kita kasih liat ya Nah itu kayak gitu Lampunya Terus Sandnya juga kayak gitu Simple banget desainnya ya Jadi gak terlalu Aneh banget Gak terlalu banyak custom-customannya Kita liat di bagian cluster Dalamnya Ya kalo dari dalem Ini udah Serem banget nih gue Liatnya Nih liat joknya ya Ada emblem M4 nya Terus ini udah Semi bucket juga Bodi belakangnya udah carbon semua Ini udah pasti enteng banget Kita coba duduk ya Cantik Nah di bagian joknya ini Ada tengahnya tuh ada kayak gini nih Ini buat dudukan paha kita Jadi kalo kita di track gitu Terguncang-guncang Enak Stirnya udah telescopic Bisa naik turun Telescopic juga Kita liat nih Dashboardnya ini simple banget ya Gak ada cluster-cluster yang aneh-aneh Cuma ada satu layar Sama ada control panel disini Ini Dashboardnya soft touch Untuk stirnya Nah ini stirnya Kecil Tapi gendut gitu Nah terus ada stitching-stitching Dari Khas BMW nya Ada merah dan warna biru Nah untuk di fitur stirnya Itu ada Tulisan M1 Dan M2 Nah untuk M1 Nanti semuanya tampilannya ini Bakalan Comfort Nah ini ada efisien Untuk mesin efisien Pasti Bensinya bakalan lebih rite Gak juga sih Terus ada suspensinya Ini ada comfort semua Pokoknya ini untuk Settingan harian Nah Untuk di M2 Kita mencet Harus 2 kali Oke Mode M Dynamic Jadi dia langsung berasa tuh Gendengan suaranya tuh Dari kenal portnya juga Ada keliatan Serem Nah semuanya udah berubah nih Tadinya dari efisien Comfort Sekarang jadi Sport Plus Dan ini Kemudi Sport Remnya juga Sport Suspensi Sport Plus Mesin Nah Remnya ini Sport Ini apa nih bedanya nih Kalau remnya Sport Dia lebih Sensitive Kalau buat Ngeram Ini kepake banget Waktu di track Oke Nah untuk semuanya sama Kita coba geber Dari dalemnya Uh Gile Serem banget M2 nya Kita pindah ke M1 aja Nah biar adem Ini kalau kita geber Lebih adem Oke Tapi M2 Serem banget ya Kayak adem Monster di dalemnya Nah untuk disini Cluster-cluster AC nya Biasalah standar ya Semuanya standar AC-AC nya Yang gue demen Disini semua Carbon Ini ada Cup holder disini Ini carbon Ini juga carbon Nah Gue akan jelasin sedikit disini Kita Yang tombol yang Paling gue favorit disini Ini buat start nya Terus ini Buat traction off Ini Untuk Auto start stop Kita matiin aja Karena gak Resek banget nih Gue gak suka banget Terus ada mode M-Mode Nah Kita waktu pencet ini Tuh Layarnya berubah Nah ini kalau yang Road Ini kalau kita pencet terus M-Mode nya ya Nah ini ada Road Sport Road sama sport Nah kalau gue teman Tahan Langsung jadi track Coy Nah Tapi ini biasanya untuk Di dalam track saja ya Jangan digunakan Di jalan umum tuh katanya Oke Jadi semuanya nanti Ini serba manual Semuanya Nah Yang paling enak nih Yang paling seru ya Menurut gue ya Ada di Nah Ini ada Pilihannya menu M Oke Terus ada Nah ini konfigurasi M1 M2 Head up display Nah ini udah ada HUD nya ya Jadi Kalian bisa setting disini Kalau enggak mau matiin juga bisa Tuh Ada kelihatan tuh Jelas disitu Oke Instrument Cluster Blah 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 Nah Yang ini nih yang mantep Drift analyzer Tuh Jadi kita kalau mau ngedrift Ada Bintangnya Kalau lo mau ngedrift Tapi di track ya Ngedrift Misalnya bagus Anglenya gede Langsung bintang 5 Ada drift terbaiknya Terus ada Berapa menit kita drifting Berapa meter Anglenya nih Tapi kita gak berani coba Karena ini bukan di track Terus ini bisa diaktifkan Ada mode sesi driftnya Tuh Gila Ini bener-bener mobil yang Dibuat memang untuk Track Oke Untuk sistem Navigation nya sendiri Ini Ini udah canggih banget ya Sekarang kita bisa ngecek map Nah ini map nya jelas banget Dan update banget nih Nah itu tadi Sedikit fitur-fitur yang gue jelasin disini Sekarang kita mau Tes jalan Sebelumnya kita pakai seatbelt dulu Nah Minusnya seatbelt nya Mobil coupe itu Jauh banget di belakang nih Jauh banget Ya tapi itulah Special nya coupe Oke Oke Start nya dari sini Oke Mobilnya sudah nyala Gila Polisi hidup Polisi hidupnya tuh enak banget ya Nah Gue jelasin sedikit Jadi kalau yang Bucket seat ini bisa di Adjust Itu karena ada kayak Ada kayak Balon gitu tuh Jadi dia bisa ngembang Ngempis Nah kayak gini Nah kayak gitu tuh Jadi Bisa menyesuaikan dengan Punggungnya kita Tapi bagi untuk orang yang Badannya agak besar Jok ini sih Mantap coy Kita nyalain dulu AC nya Normal Oke Nah ini kalau buat maju Kita kekananin Kalau buat mundur Kekirin terus ke atas Nah Nih Kita bisa lihat Sudah ada banyak kameranya Ada yang depan Ada yang belakang Samping ya Oke Kita langsung tes maju Nah ini kita settingnya di M1 saja Oke Rem tangannya dia otomatis Lepas Nah ini mungkin ada Indikatornya Kontrol tekanan ban gagal Mungkin gara-gara dia ganti velg Jadi sensor bannya Kayak gak ngebaca Mungkin ya Sen nya semua di kiri Lampu Di bawah sini Wiper ada di kanan Biasa Bisa mobil Eropa Nah ini sekarang kita pakai Yang M1 yang comfort Jadi untuk mesin nya Efesiensi Terus suspensi nya comfort Kemudian comfort Rem nya pun comfort Suaranya tuh Halus banget Bener-bener halus Untuk tarikannya agak lemot Kalau yang M1 Yang efisien Tapi tetep panceng coy Kalau kita lewatin jalan yang Gue sengaja lewat jalan yang agak Conblock gitu ya Ini sih Dibilang Keras banget Enggak Dibilang lembut banget Juga Limbung juga Enggak Oke sekarang kita udah balik ke jalan Yang Aspalnya bagus Feel nya Megang setirnya nih Enak banget ya Gendut Jadi kayak Nggak bakalan lari kemana-mana Dari tangan lo nih Nah ini kita ganti M mode Dia ada yang sport ya Jadi tampilannya Langsung jadi kayak gini Langsung bentuknya ada RPM nya gitu Kanan kiri Nah untuk konsumsi BBM nya sendiri Gue baca dari Google ya 1 banding 5 Sampai 1 banding 6 Ya Buat mobil kayak gini sih Lo udah beli kayak gini Nggak bakalan peduliin lagi Sama bensin lah Yang penting Kenyamanan Kecepatan Udah mantap Oke Kayaknya nantuk ya Bahwa yang Yang M1 Yang Comfort Kita coba yang M2 Jadi pencet yang ini Dua kali Uh langsung menggelogar Dia kenal potnya tuh Nah kalau kita dilihat Dari setupnya Semuanya udah ke kanan semua Kayak tadi yang gue jelasin Lagi-lagi Kalau udah ini M2 ini Di settingnya nih Dari yang punya mobil Traxinnya udah off Jadi harus ekstra hati-hati Karena lo bejek dikit Bisa langsung melintir mobilnya Bisa langsung ngedrift gitu Jadi gasnya harus Diurut Walaupun Velg belakang itu Udah ring 21 Dengan lebarnya Mungkin sekitar 10 Lebih kayaknya itu ya Tetap harus hati-hati Nah kalau di M2 Kan suspensionnya ini Udah sport dan sport plus ya Ini tuh gak gitu Keras Dibilang keras Bah enggak Kayak gak ada bedanya gitu Sama yang Comfort Mungkin di tikungan Yang baru berasa Wah mobil ini Napak loh Napak banget Oke Sekarang kita masuk ke M mode M mode kita Pilih yang sport Nah kalau di mode yang ini Semuanya udah manual semua Jadi kita minden giginya manual Pakai paddle ship Oke kita tes ya Mantap ya Batuknya mantap Tiga dua Gila coi Gila coi Gila gue ketinggalan di belakang Serem Serem Nah itu tadi gasnya gue Urut ya Karena gue gak boleh langsung Drag Bencek gitu Gue takut Nyeperin ya Karena bahannya mahal banget Ini yang di belakang nih Semuanya depannya juga mahal Continental Wah gila Gue penasaran nih Kalau di track Sama Porsche Gimana ya GT3 ya Penasaran nih Oke itu yang Sport mode Ada lagi yang Track Jadi kita tahan terus Yang M mode nya Nah Ini harusnya Aktifkan track Oke Apa bedanya ya Aduh Serem gue Coba Cobain Asli ini mobil kenceng banget Coy Nah Kalau kalahnya mungkin ya Kalau kalahnya dari Porsche Porsche tuh lebih pinter ya Jadi kalau kita Nge-rem dia langsung udah Downshift Kalau ini kita harus Manual Jadi dia gak Downshift sendiri Jadi kita harus Kalau lagi balapan Harus fokus Naikin turunin gigi Lihat RPM Terus Arus Tikungan kita harus Lebih ekstra hati-hati Karena mobil ini Gue takutnya melintir Karena mobil ini Sangat detik tenaganya ya Nah yang gue bingung Dari teman-teman kelas malam ya Kalau dia udah Upgrade-upgrade Yang gajin-gajinnya tuh Kalau misalnya Ampe 800 HP Gimana cara bawahnya Ngeri coy Nah kalau kita masuk ke M1 Yang Comfort Ini ada line assist nih ya Nah line assistnya Ini tuh gak Gak Yang gerasak-gerusuk gitu Dia otomatis Yang smooth ya Pindahin ya Ini kita udah memepet Nah dia pindahin sendiri Tuh Dipepet kanan Nah dia otomatis Kekirin Jadi yang gak gerus Yang gak bikin kita Jadi Merasa gak nyaman gitu ya Jadi gak gerasak-gerusuk tuh Otomatis dia Ini Ini gue lepas ya Tuh Dia pindah ke kanan Nah ini langsung ke kiri lagi Jadi Enak bawahnya Tapi dia harus ngebaca sih Garis-garis jalan ini Oke kita udah sampai Gila nih mobil Harus Pinter-pinter bawa ya Walaupun Kita gak usah takut Dengan surroundingnya Karena kameranya itu Banyak banget Ada depan Samping Belakang Jadi kalau parkir tuh Kita gak bahkan Susah Jadi kalau Buat yang baru Belajar mobil pun Bisa bawa ini Karena parkirnya gampang Tapi saran gue Kalau kalian baru Belajar bawa mobil Jangan langsung Nyobain mobil ini Karena liar banget Mobilnya juga Harus tergantung Sama si drivernya Oke By the way Modifikasi mobil ini Kan tadi gue bilang Sekitar 150 juta itu Udah Bisa Nyentuh 800 horsepower Gimana sih Perbandingannya Dengan JDM-JDM Yang harus Ganti ini itu Sampai Turbo Apalah semuanya Dari turbo nih Nanti masuk ke internal Internal masuk ke kaki-kaki Harus ganti-ganti JDM Funnya dimana Mobil ini fun to drive Tapi Lebih fun lagi yang JDM Tapi kalau buat Kenceng-kencangan Ini cuma 150 juta Udah langsung Nyampe 800 horsepower Gila Menurut kalian Lebih worth it yang mana Beli yang Mobil ini Atau Koleksi JDM JDM itu mobil-mobil jadul Maksud gue ya Itu kan lebih Semua Serba mekanical Jadi semua funnya Lebih dapet Karena gue pribadi Gue dulu Selebih Milih JDM Setelah gue nyoba ini Jadi mulai Tergoyakan Aduh Enak kan ini mobil ya Tapi feelnya Yang didapet dari JDM Itu gak dapet Karena semuanya Masih mekanical Dan semuanya terkonek Dengan badan kita sendiri Kalian lebih suka Gaijin Atau JDM-JDM jadul Tulis komen di bawah Oke Sampai disini saja Ketemu lagi di Next vlog Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax